PSSI memanggil tujuh pemain diaspora yang berlaga di luar negeri dan memiliki paspor Indonesia untuk mengikuti seleksi timnas U17. Nah, dari tujuh orang pemain keturunan itu, hanya tiga orang yang lolos. Pelatih timnas U17, Bima Sakti, dan konsultan tim asal Jerman, Frank Wartmut, masih menggelar seleksi pemain timnas U17 termasuk pemanggilan tujuh pemain diaspora. Hanya tiga pemain luar negeri berpaspor Indonesia yang masih bertahan, empat lainnya telah dicoret. Sementara seleksi pemain hasil penjaringan di 12 daerah akan berlangsung hari Selasa di Jakarta. Seleksi pemain timnas U17 nantinya mengerucut menjadi 26 pemain dan menjalani pemusatan latihan di Jerman sekitar satu bulan. Sebelumnya, timnas U17 menjalani pemusatan latihan di Solo, Jawa Tengah selama sepekan dengan 34 orang pemain. Pematangan fisik dan strategi bermainan sekuat Garuda Muda menjadi perhatian khusus pelatih. Sebab setianya mereka akan berlaga di Piala Dunia U17 10 November hingga 2 Desember. Dari Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.